Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, for all the blessings so we can learn in our school today. That's our teacher, Mr. Zainal, with good health and prosperity. I still understand the lesson. Selamat datang, Ica. Alhamdulillah, bisa bergabung, Ica. Silahkan disukurkan. Kita dimatikan dulu semua. Dimatikan dulu mic-nya, Pak Iq. Dikan dulu mic-nya, Pengzan. Oh, ini bisa dari... Boleh, boleh, silahkan. Alisa dimatikan dulu mic-nya, Zelgi matikan dulu. Ini ya, Pak. 8 aja. Oh, bisa sama saya ternyata. Matiin. Ini Zelgi kenapa belum mati? Udah ya. Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu lagi hari ini. Meskipun udah di sekolah, Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Nanti di Google Classroom sudah saya upload LKS tentang tekanan hidrostatik ya. Nah, di sini sudah ada LKS-nya. Di sini ada yang harus kalian lakukan ada di sini semua. Pertama, nanti kalian akan disuruh membuka link ini. Ada link-nya. Nanti kalian caranya kalau dari Word ini pijit kontrol ya. Kontrol ke plus klik untuk membuka ininya. Atau kalian nanti copy paste, buka di Chrome-nya. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Saya buka sekarang di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada keran. Ada keran. Ini airnya kita kosongkan dulu. Oke, nggak apa-apa nge-blur ya. Ini jelas gambarnya kan? Sudah mudahan jelas ya. Coba saya cek dulu. Ini kan harusnya... Oke, kita sharing. Nanti ini kalian buka kerannya ya sampai penuh airnya. Nah, kemudian nanti di sini ada ruler dan grid. Rulernya kalian centang. Nanti tempel di sini. Kemudian grid-nya juga centang. Jadi, kalian bisa kelihatan ini kedalaman air. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Seperti itu kira-kira. Kemudian, kita lihat dulu LKS-nya ya. Isi air hingga penuh dengan cara mengukakan pengisi. Klik-pilih menu mengaktifkan ruler dan grid. Kemudian, menu untuk menonaktifkan tekanan udara. Ada di mana? Kita lihat dulu. Nah, ada atmosfer di sini. Tekanan udara, atmosfer itu dimatikan dulu. Atmosfernya jadi warnanya gelap begini ya. Karena kita akan mengukur tekanan air saja. Jadi, tekanan atmosfernya dimatikan, di off. Kemudian, siapa yang nyala mic-nya? Dimatikan dulu ya. Oke. Kita lihat. Kemudian, pilih alat ukur tekanan di bawah ke permukaan air. Katar posisi kedalaman dan pembacaan alat ukur. Pindahkan alat ukur kedalaman 1 meter, 2 meter, sampai 3 meter. Nanti, kalian masukkan di sini ya. Di sini ada tabel nilai kedalamannya 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Nah, ini tabelnya. Kemudian, nilai pembacaan alat ukurnya. Nah, caranya bagaimana? Ini ada alat ukur di sini nih. Alat ukurnya kalian masukkan. Nanti di kedalaman 1 meter, pas dari 1 meter, itu berapa. Kemudian, pas 2 meter berapa, pas 3 meter berapa. Nanti kalian catat di tabel. Tabelnya ada di sini. Catat. Kemudian, kalian buatkan grafiknya. Masih ingat kan cara membuat grafik di Word? Saya demonstrasikan lagi ya. Di Word, kalian nanti boleh di-nya hapus saja ya. File ini, yang ini. Kalian hapus saja. Nanti kalian insert. Kemudian, ada chart di sini ya. Insert, chart. Kemudian, pilih yang lain. Nah, pilih yang lain yang ini. Baru di-ok. Oke. Kita tunggu dulu, nanti keluar Excel-nya. Sabar ya. Komputernya agak lemode. Nah, sudah. Nah, untuk seri 1, di sini kan ada... Yang dicatat itu, kita lihat tabelnya. Ada nilai kedalaman, ada nilai pembacaan alat ukur KPA atau tekanannya ya. Ini kan kita ngukur tekanannya. Di sini, kalian menuliskan kedalaman. Kemudian, di sini-nya kedalamannya 1 meter. Di sini, 2 meter. Di sini, 3 meter. Nah, di sini, ke kanan. Ke kanannya, baru ininya tulis berapa. Misalkan, misalkan ya, contoh 200, 300, 400. Seperti itu. Kebalik, berarti ya. Di sini tekanannya. Kebalik, maaf. Di sini, 1 meter. Kedalaman, di sini kedalaman. Kedalaman, tekanan. Di sini, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, untuk kategori 4-nya, karena tidak dipakai, kita kisikan saja. Di sini, 1 meter. Nah, nanti, eh, sorry, di sini, tekanan. Kanan. Ini juga karena tidak dipakai, kita kisikan saja. Nanti, tekanannya 1 meter, 200. Misalkan, 2 meter, 300. 3 meternya, 400. Nah, nanti grafisnya akan seperti ini. Ini kalau sudah selesai, di-close saja. Nah, jadi ini ya, kedalaman, 1 meter. Ini tekanannya. Dapat grafik seperti ini. Kemudian, Yang kedua, hubungan masa jenis jatuh cairan terhadap tekanan hidrostatis. Nah, di sini, kita pakai VAT lagi, yang tadi. Kita reset dulu ya, kita reset. Ininya di-reset. Isi airnya sampai penuh, katanya. Kemudian, apa lagi yang harus kita set agar airbuck dalam penuh, set agar ruler dan grid muncul. Matikan atmosfer, atur agar nilai 0 ruler, menunjukkan permukaan jat cair. Oke. Kita ukur ya. Ininya kita nyalakan, ruler dan gridnya. Atmosfernya kita inikan. Nah, ini katanya harus dipaskan di 0, penggarisnya ya. Nah, permukaan itu 0. Oh, 0-nya di sini. Nah, gitu ya. Di sini, kemudian nanti atur pengukur tekanan pada kedalaman 2 meter, katanya. Simpan di 2 meter. Nah, gitu. Ini 2 meter ya. 2 meter, sekitar segitulah tekanannya. Nanti yang dirubah, atur slider fluid density pada water. Atau yang ini dulu, atur slider fluid density pada gasolin, amati pembacaan tekanan, catat nilai fluid density dan pembacaan olat ukur ke dalam tabel pengamatan. Nah, kita lihat. Ini ya ada, ada fluid density, ada gasolin, ada honey ya. Kita ke yang gasolin dulu. Kita geser. Kita geser dulu ke gasolin. Nah, gasolin itu apa? Minyak ya. Minyak. Ini tekanan zat cair. tekanan minyak di kedalaman 2 meter itu sebesar segini. Ya, ada. Baru kalian masukkan di sini. Ini, maaf. Ininya ada yang salah ya. Kalian ganti tabelnya nanti di yang ini nih. Sebentar ya. Ada yang nyala nih. Akhirnya penting. Oke, nah. Oke, tip. Sudah ya. Ini sudah ada yang aneh lagi. Terus dulu. Kemudian, ini ganti ya tadi jenis cairan. Jadi, jenis cairan. Oke, di sini tadi gasolin. Gasolin, water. Dan, apa yang terakhir tadi ya? Yang terakhir tadi adalah Hani. Hani, madu ya. Hani. Hani. Nah, nanti kalian begitu. Kemudian, masing-masingnya nanti catat. Ini kan kita ada gasolin. Gasolin segini nilainya. Kemudian, digeser ke water. Water ya. Water. Nilainya segini. Nanti catat di tabelnya. Nanti geser lagi ke Hani. Nilainya segini. Gasolin itu di mana, Pak? Ya. Kenapa, Pak I? Gasolinnya di mana? Si daftar gasolin. Ini di sini. Ini geser. Oke. Jadi, gasolin. Ini water. Nanti nepasin di waternya segini. Ini Hani. Nanti catat saja. Baru dimasukkan ke tabel sini. Ininya sama langkahnya untuk membuat grafiknya dengan langkah yang di atas tadi. Ini. Nah, nanti di akhir kalian buat kesimpulan ya. Berdasarkan ini, berdasarkan yang tabel pengamatan yang pertama, dan berdasarkan tabel yang kedua, apa kesimpulannya? Jadi, tambahkan di sini kesimpulan dari yang kalian coba melalui aplikasi tabnya. Oke. Segitu saja dulu yang saya jelaskan. Coba, silakan. Mulai di... Yang mau bertanya, klik di kolom chat dulu. Yang mau bertanya, silakan klik di kolom chat. Atau yang mau bertanya, tidak. Cool, Pak. Siapa yang nggak ngerti? Bapak. Zalgi. Bapak. Saya juga, Pak. Aku juga, Bapak. Bapak. Saya mau ngerjain. Saya mau ngerjain. Saya mau ngerjain. Pak, Pak Zain. Pak ngerjain. Nanti filenya kirimin ke email. Jangan gitu, atuh. Licik itu mana walaupun. Oh, padahal. Kecil, kecil. Jangan itu ya. Kerjain masing-masing. Hati beneran, Pak. Pak Yusuf masih ada. Oke, coba. Perhatikan sekali lagi nih ya. Mumpung masih ada waktu. Masih, Pak Zain. Kita mati. Kediknya mati lagi. Tadi kedengeran nggak saya jelaskan? Kedengeran, cuman gambarnya agak sedikit. Tidak pancang. Tidak pancang. Oke, gambarnya sedikit. Bapak, kita ulangi lagi ya. Coba perhatikan nih. Ini kan kondisi awalnya ya. Ada dua yang harus kalian lakukan. Pertama, kita akan mengecek berperbedaan tekanan di setiap kedalaman. Ini kan ada kolam ya. Kolam, air. Kan judulnya tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu tekanan air ya. Kita penuhin dulu airnya. Nah, ini kita pakai gridnya deh. Ini nggak usah lah ya. Rulernya. Nggak usah. Karena gridnya juga sudah ada kedalamannya. Kita matikan tekanan udaranya. Ya, yang ini nih. Atmosphere. Kita... Oke, Nadifa Zahra has raised your hand. Bentar ya, Nadifa ya. Ini ada tekanan atmosphere. Oh, Nadifa udah masuk. Selamat datang, Nadifa. Johan. Oke, nanti kita dengarkan dulu. Silahkan. Nadifa, Nadifa dulu. Nadifa dulu nyalain mic-nya boleh. Kenapa, Nadifa? Halo, Nadifa? Gimana, Nadifa? Nadifa? Aku sedikit belum paham, Pak, WK-WK. Nadifa, tadi ada pertanyaan. Nggak, Pak. Egar, Eger, kenapa Egar? Egar, silahkan. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum dilanjutkan? Aku... 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 Karena gimana, Pak? Siapa ini, Pak? Ayo, oke. Satu-satu, satu-satu. Kalau mau nanya... Aku dulu, tadi udah. Aku dulu. Yang raise hand dulu. Yang raise hand dulu di sini. Egar, Egar dulu. Egar dulu. Kenapa, Egar? Saya ngeganti... Ngeganti... Dari air sama yang lain-lain. Gimana, Pak? Nah. Ini kan air, ya. Coba perhatikan dulu. Semuanya biar dia jelas dulu. Egar, ya. Ini... Pertanyaan dari Egar, nih. Untuk mengganti zat cairnya. Ini kan ada water, ya. Water. Ini masa jenis... Fluid density itu masa jenis cairannya. Ini water. Kalian geser ke kanan. Tuh, lihat. Gambarnya berubah, kan? Ini jadi gasoline atau bensin, lah, ya. Bensin, ini gasolin. Geser. Jadi, cairan ini berubah. Jadi, gak usah di... Gak usah dikosongin dulu. Jadi, langsung geser aja. Nah, ini water. Kan waranya berubah, kan? Ini air, berarti. Nah, kalau digeser ke kanan, ini madu. Webnya dapat dari Bapak, kan? Ya, webnya linknya ada di LKS-nya nanti. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangan dulu di chat-nya. Sayang, Pak. Kayak jadi deh. Ya, Pak. Pak Iq, Pak Iq, kenapa? Ini kan dulu, Pak. Airnya dulu, Pak. Airnya dulu. Ya, airnya dulu. Jadi, ini kan asalnya begini, ya. Saya restart dulu, nih. Ini kan asalnya begini, nih. Kondisinya setengah, ya. Nah, kalian isi sampai penuh dulu, tuh. Gitu caranya. Ditarik ininya. Kalau mau dikosongin, tinggal restart aja. Ya, caranya menuhin, nanti tinggal aja, ini. Nah, sampai penuh. Baru kalian nanti rulernya dinyalain. Eh, sorry, bukan ruler dah. Langsung grid aja, ya. Ini kan kelihatan, ya. Ini grid-nya, nih. Asalnya, kan, ini, ya. Ini, coba. Nah, ini kan asalnya tidak dicentang. Kalian centang. Kemudian, supaya tidak terpengaruh oleh tekanan udara, tekanan udaranya dimatikan, di-off-kan, ya. Tuh, jadi hitam. Ya, ya. Kalau ada tekanan udara, kan ada, nih. Kalau dimatikan tekanan udaranya, off, jadi hitam begini, ya. Nah, di yang peramatan pertama, kalian disuruh mengukur tekanan di setiap kedalaman, ya. Ini di kedalaman 1 meter berapa. Ini alat ukurnya, ya. Ini alat ukurnya, nih. Kalian geser saja, drag aja. Dari sini, drag ke sini, ya. Kemudian, tempel di pas 1 meter. Nah, gitu, ya. Nah, tempel di pas 1 meter berapa ini catat di tabelnya. Kemudian, 2 meter ini berapa catat tabelnya di tabelnya. Hasilnya di 3 meter berapa catat hasilnya di tabel, gitu, ya. Jadi, ada 3 kali pengamatan pertama, 3 kali pengukuran. Di kedalaman 1 meter berapa tekanannya. Di kedalaman 2 meter berapa tekanannya. Di kedalaman 3 meter berapa tekanannya. Nah, di kedalaman 3 meter berapa tekanannya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu, tidak? Tidak. Tidak. Jelas, ya. Itu. Kenapa, JLG? Di classroom kan itunya, T? Ya, di Google. Ini KS-nya download di Google Classroom, ya. Sudah ada di Google Classroom. KS di classroom. Kenapa, Sasi? Siapa tadi, cewek? Sasi. Siapa ini? Siapa? Kenapa, Caca? Sebutin namanya, ya. Google Classroom-nya kan, Google Classroom-nya harus pakai email yang dibuat. Kemarin. Oke. Tunggu-tunggu, JG ada yang bicara dulu. Oh, ya. Bentar, Pak. Maaf. Ya, Google Classroom-nya pakai email yang dari Pak Bidin itu, ya. Waktu bikin Pak Bidin. Itu yang dikemarin di-share sama Caca. Ada kan di grup, ya? Pak. Pakai email itu saja, ya. Oke. Siapkan, Kak Irak. Mau nanya apa, Kak Irak? Pak. Pak Irak dulu, kata dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Kak Irak? Saya, Kaira dari Bandung. Ya, kenapa, Kak? Asal Sawakurung. Mau ini, Pak, itu teh? Yang aplikasi ini-nya di website atau kita download? Ini di website langsung bisa diakses. Jadi harus ada koneksi internet. Nanti link-nya dikasih ke kita, Pak. Link-nya ada di LKS ini, nih. Tuh, teman-teman, Pak. Sekiranya, Pak. Masya Allah. Makan waya tentang, sudah. Ini nih. Ini LKS-nya nanti ada nih. Caranya nanti copy paste aja ini. Atau kalau mau buka langsung dari word-nya. Digit, control, kalian baru. Nah, ini ya. Klik langsung. Demonstrian, tuh. Saya klik, ya. Berarti langsung ke... Gak harus. Gak harus download. Siap. Emang bahasanya di sini download, ya. Tapi gak harus download. Ini H2. Nah, langsung, tuh, kan. Ini ya. Bukanya begini, tuh. Nah, langsung, ya. Oke. Oke. Setelah Kak Ira. Tung, sama-sama. Siapa tadi, ya? Setelah Kak Ira, ya. Kok saya lupa. Oke, Egar, Egar. Silahkan Egar, deh. Saya lupa tadi. Oke, Pak, Egar. File aku gak bisa di-download. File apa? File yang di Google Classroom. Nanti saya share lagi deh di grup WhatsApp, ya. File-nya. Oke, guys. Perhatikan dulu. Nanti ini LKS-nya dikerjakan besok, ya. Jam IPA besok. Hari apa? Hari Kamis. Jadi sekarang. Sekarang, Pak. Bukan, ini sekarang saya cuma mau menjelaskan. Santuy, santuy. Bikin aja sekarang, Pak. Santuy. Kalem, 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 ya. Bikin aja sekarang, Pak. Skwiliping, lah. Skwiliping. Kalem, kalem. Ini saya jelasin dulu semuanya. Baru nanti kalian di pertemuan berikutnya kerjakan LKS-nya, ya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada lagi, gitu. Tapi ini kalian udah ngerti, kan? Cara Pak Lepetnya udah ngerti, kan? Ya, Pak. Udah, Pak. Ya. LKS-nya di sekolah, Pak. Eh, beneran, Pak. Ini nggak, Pak. Mending di sekolah. Mending di sekolah, sih. Bersing, Pak. Di sekolah, Pak. Boleh ngemil, Pak. Nggak enak. Boleh ngemil. Ya, Pak. Aduh. Aduh. Sudah jelas. Apa yang terbuka? Sudah. Pak, Pak. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Siapa, siapa? Rencana didownload. Boleh. Filenya boleh didownload. Uuuuuh. Pak. Ya, promokan, anak-anak aja. Apa dia, LKS? Yang mana? Ayah, teramukai. Oke, oke, di dia. Pak, ngapain, Ce? Di Webex, beruadah. aku kelas itu bisa angkatan LKS nya di Google Classroom ya nanti dihukum bisa angkatan ya ada pertanyaan lagi kita sehari sampai jam berapa pak? gimana? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa itu? gak banyak gak banyak udah sampai jam berapa pak? kita kalau sudah selesai ya sudah kalian masuk pelajaran berikutnya jam apa sekarang? gak paham pak ini dulu silahat 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 kalau gak salah ini guys kalian bikin sesuatu tentang corona deh kayaknya itu memang berbahaya tiktok 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 panji nak ya oke panji nak panji panji kemana? panji gak adik yang mau buat corona deh tentang apa pak? buat apa gitu? ini ada disini ya bentar coba saya buka dulu nih ya itu tugas dari pelajaran apa pak? berakhir teman itu ada frame udah dong sebentar sebentar bernak cepat korban korban ikhok korban it's corona it's corona 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 coba perhatikan dulu meng guys memang beda itu pajak boleh di dalam dicatat nih dicatat nih kalian bikin korokkan ini tuh ini tugasnya bersatu semua bahasa Indonesia olahraga ini suratnya langsung dari Koli Kota Bandung ya sudah ini sudah ada lagi yang mau ditanyakan cukup ya sudah sudah cukup terima kasih banyak kita closing dulu ya Oke Pak Alhamdulillah terima kasih ya terima kasih ini masih direkod loh tuh masih dirimakasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih siapa sih ampun dah Terima kasih takfir loh siapa itu terima kasih saya masih patiin dulu gara-gara ya coba perhatikan saya berhati-hati semuanya ya coba perhatikan nih ya mana si Pai kenapa masih nyala Aduh susah nggak bisa yaudah bersik tunggu dulu diam dulu ya eh saya closing dulu Terima kasih nih kelas Victoria ya kita sudah belajar tentang bagaimana tekanan hidrostatis tekanan hidrostatik ya nanti di pertemuan berikutnya di hari Kamis kalian kerjakan LKS yang ada di Google Classroom download filenya kemudian kerjakan seperti yang saya jelaskan tadi nanti minggu depan hari Selasanya kita ketemu lagi di Webex ya ada LKS yang berikutnya tentang hukum Archimedes ya masih sama dengan menggunakan aplikasi pet juga atau apa tadi ini ya masih menggunakan pet ini lagi juga ya nah ini tapi simulasinya berbeda ya Oke kita tutup dulu dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah silahkan sekarang semuanya keluar karena kelas kemampuan Oke webcam next hahaha dadah guys tidak dapat berribur dua minggu eh bukan berribur belajar di rumah dadah nah ya kenapa bakif sayang dan kifak dan kifak dan kifak dan kifak Terima kasih.